KPU akan menggelar pemungutan suara ulang di Kuala Lumpur, Malaysia. Lebih dari 60 ribu pemilih di Kuala Lumpur akan coblos ulang karena adanya dugaan tindak pidana pemilu oleh anggota PPLN. KPU akan melakukan pemungutan suara ulang di Kuala Lumpur, Malaysia pada 9 dan 10 Maret mendatang. Lebih dari 60 ribu pemilih akan mencoblos ulang. Pemungutan suara ulang di Kuala Lumpur, Malaysia ini dilakukan karena adanya dugaan tindak pidana pemilu oleh anggota PPLN Kuala Lumpur. PSU rencananya menggunakan metode TPS serta kotak suara keliling atau KSK. KPU pun meminta bantuan Presiden Jokowi karena adanya kebijakan khusus terkait kegiatan politik di Malaysia. Karena waktunya mepet, kami sudah melaporkan kepada Presiden. Kami mohon bantuan, fasilitasi supaya ada pembicaraan. Katakanlah pada tingkat tinggi ya, Presiden dengan Perdana Menteri Malaysia untuk meminta bantuan, fasilitasi supaya kemudian dapat dikelar pemungutan suara ulang di Kuala Lumpur. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!